Terima kasih. Tentang gol lewat umpan Reopahmin yang diselesaikan oleh Marcelino Ferdinand dengan sekali sentuh dan sangat baik tadi menyasar di sudut kanan bawah penjaga gawang dari Filipina yang dikawal oleh kamera tadi sehingga membuka skor menjadi satu. Marcelino Indonesia bangun tekanan Irfan Johari sangat baik Taufani Johari lagi Johari syuting dan gol alhamdulillah Johari Papu menggadakan kumpulan Indonesia menjadi 2-0 lewat kerjasama yang sangat baik dengan Taufani untuk penjabat gawang Quincy Kamerat. 6 gol sudah bersalah ke gawang Quincy saat bertemu Indonesia di ajang SIGEN dengan Indonesia Bung Maruf. Ya inilah yang dibutuhkan oleh Indonesia setelah sepanjang pertandingan. Rio Fahmi masih Rio angkat Fatur Rahman. Alhamdulillah Muhammad Fatur Rahman membuat Indonesia unggul 3-0 di sisa-sisa waktu babak kedua. Di sisa-sisa pertandingan babak kedua menerima umpan yang sangat baik dari Rio Fahmi. Satu sentuhan yang... Dari grup A cabang sepak bola SIGEN 32 Kambojak dan Wasif Rohani. Berbahaya! Oh! Habis saja diserobot tadi diurusan nantak. Ferdinand Suti! Dan gol! Alhamdulillah sujud syukur Indra Shafi Bima Sakti menandakan kemenangan Indonesia atau unggul sementara Indonesia. 1-0 atas Myanmar. Sebuah gol yang sangat cantik kenangan voli dari Marcelino Ferdinand. Sebuah gol yang benar-benar sangat cantik Bung Maruf. Ya kita lihat bagaimana sebuah kualitas dengan sangat tenang mendapatkan pengawalan tapi melakukan tembakan. Siap Sananta. Lakukan sudut dan masuk gol! Alhamdulillah! Ramadan Sananta. Pemuda asal Daik. Kabupaten Lingga. Kabupaten Riau. Mencetak gol lewat tendangan penalti. Membuat Indonesia menggadakan kemenangan. Menjadi 2-0. Untuk sementara ini tekan ya. Betul. Dan tangkapan ini sudah lengket ya. Sebenarnya awalnya dari Nando. Oh peluang Ramadan Sananta. Ramadan Suti mau masuk! Alhamdulillah! Gol kedua. Ramadan Sananta. Lewat kaki kiri yang sangat-sangat luar biasa bagus. Bermain luar biasa sekali Muhammad Ramadan Sananta saat lawan Myanmar ini. Gol kedua Ramadan. Gol ketiga Indonesia. Membuat skor menjadi 3-0. Rehan Alif. Fajar Faktur Ahmad Suti. Wah Alhamdulillah! Gol yang sangat cantik. Ini luar biasa tadi. Tendangan torpedo dilepaskan, dilesakan oleh Muhammad Fajar Faktur Rahman. Pemain asal klub Borneo FC. Pemain kelahiran biak ini. Mampu menaklukkan penjaga gawang Pio Pio 2. Untuk yang keempat kalinya buat Indonesia. Untuk bisa memperbesar keunggulan menjadi... Sangat baik ada Titan Agung. Masih Titan di kotak penalti. Sendirian Titan Agung. Sutikan gol! Alhamdulillah! Sebuah gol yang sangat cantik. Dari Titan Agung. Sebuah proses gol yang sangat-sangat luar biasa. Membuat Indonesia menjadi unggul 5-0. Karena Titan Agung sendiri pun dibayangkara. Memang tampil sangat baik dengan 18 kali penampilannya, Bung Maruf. Iya, kita saksikan bagaimana sebuah aksi Titan Agung setelah tadi sempat membuang satu peluang. Oh, wansi. Oleh Arwitan Sulaiman. Masih Witan ke belakang kembali kepada Fajar. Angkat langsung di kotak penalti. Yes! 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 Alhamdulillah! Sundulan yang sangat berkelas. Dilakukan kita lihat oleh Muhammad Ramadan Sardata. Memudang asal naik Kabupaten Liga Kepulauan Riau. Mampu mencetak gol buat keunggulan sementara Indonesia Atas Timur. Leste 1-0. Ini merupakan golnya yang ketiga di SIGIP 2023. Oh, serangan balik lagi. Sangat baik. Ini lagi Alif. Ada di kanan Fajar. Masih Fajar. Shooting Fajar. Good goal! Alhamdulillah! Yes! Kembali ke Indonesia lewat Fajar Fajur Rahman. Tidak saja ada oh sangat baik kepada Arhan. Masih arah sendirian. Shooting Fajar! Fajar! Oh, tidak! Tidak gol tadi. Fajar lagi. Shooting the goal! Alhamdulillah! Fajar Fajur Rahman. Wow! Mencetak golnya yang keempat. Yes! Menjadikan Indonesia unggul sementara. Menjadi 3-0. 4-0 sudah. Yang diciptakan Muhammad Fajur Rahman. Di ajang Sikim sekali ini. Sebuah proses gol yang sangat-sangat dramatis tadi Bung Doni. Yang beli. Tidak ke kiri. Haika! Pempatnya sangat baik Haika! Tunggu langsung. Albu! Albu! Tidak mencintakan gol yang sangat-sangat baik! Alhamdulillah! Alhamdulillah! Indonesia unggul sementara. Diawali crossing dari Muhammad Haika. Dan tadi sempat syuting pada pemain Indonesia. Mampu dimentahkan pemain Kaboja. Tapi tidak titan agung. Ganggu. Lakukan sudut dengan penjuru. Tinggi dan penyebar. Dupa tetapi nanti. Hati-hati Adi Satrio! Oh! Suin Solak Makera. Mampu menggetarkan. Jala Gawang Indonesia. Lewat Sundulan yang sangat tidak terduga. Melewati kepala para pemain Indonesia. Dan langsung masuk ke sudut kiri. Memang agak sulit tadi Bung Maru. Iya. Berawakan tadi. Backup. Masih Backup. Masih Backup. Shooting Backup! Dan gol! Alhamdulillah! Backup Putra Nugraha. Pemain versi Bandung. Mencetak gol ke Gawang Kampuja. Untuk memubah skor. Menjadi 2-1. Kita lihat bagaimana. Para seputar Indonesia yang datang langsung. Keselidikan sudut Olimpik. Untuk memberikan dukungan. Masih Backup. Masih Backup. Masih Backup. Masih Backup. Arhan Pratama. Joao Dataknya. Langsung dikontak. Oh! Yes! Koeman 3! Koeman Keputis Nana. Alhamdulillah. Semua gol yang sangat cantik. Dilakukan tadi. Sudah diberikan kepada Fan Tung, hampir saja Gawang Nusa Dragan Tidak disangka-sangka sudulang para bola tadi Dari Fan Tung Nguyen, ini sangat-sangat baik tadi Bung Donny Iya, ini yang memang harus Di depan Gawang dari Kuang Fan Alhamdulillah, oh tinggi datang, berbahaya di tinju tadi Suiting langsung masuk kecil, tidak ada Yes, yes Marcello Ferdinand, Marcello Ferdinand Alhamdulillah, kembali Indonesia, unggul 2-1 Atas Vietnam, pada laga swim final Di Stadion National Olympic Campoja Pada cabang sepak bola, 6 games ke-22 Kita lihat bagaimana, umpan dari Arhan Langsung ke mulut Gawang Dekati area berbahaya tadi Vietnam Oh, terlepas, hati-hati lihat Oh, tidak Akhirnya Bobol juga Gawang Indonesia Lewat serbuan-serbuan dari para pemain Vietnam Karena memang Indonesia hanya bermain dengan 10-1 Bola sepertinya Gawang bunuh diri dari Taufani tadi Marcello Fajar Fatur Rahman Fajar, pasti Fajar Fajar, Fajar Fajar Oh, Taufani Taufani Suiting Taufani Yes, 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 yes Alhamdulillah Alhamdulillah Indonesia kembali mencetak gol Mencetak gol Dalam situasi-situasi yang sangat-sangat Sangat menyakitkan Bung Doni Sangat-sangat menyakitkan Buat Indonesia, Bung Doni Sebuah gol yang sangat penting Sungguh menyakitkan gedea kita Hanya bermain dengan 10 pemain Bung Doni Ia Harusnya tetap selebrasi Untuk selesai Indah Sabri Yes, Alhamdulillah Tim Hingon Demuangga Oh, panjang Berbahaya Sudirah Melukur Yes Ramadhan Pada final season Sebuah lemparan dalam Yang sangat baik tadi Yang dilakukan oleh Dewangga Dimanfaatkan dengan sempurna Oleh penyerang dari Indonesia Kita lihat Ramadhan Bola tindak jauh ke depan Belum selesai pertandingan Bisa dikejar oleh Oh, apa yang dilakukan? Goal Goal Yes Alhamdulillah Alhamdulillah Kembali Ramadhan Sabri Tidak melihat gawang Dari Rizky Rito Kita saksikan disini Sangat cerjik Kesalahan komunikasi Tendangan spekulasi Dan goal yang membuat Indonesia Tendangan penjuru Keempat kalinya Lepas dari pengawasan pemain Indonesia Disamakan kedua Disamakan kedudukan Di sisi waktu Bebak kedua Oh, terlepas Kita lihat Sangat baik Irfan Johari Irfan Riau Fahmi Masih Riau Fahmi Kotak-Kotak-Kotak Yang sangat berbahaya Fajar 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 Sunting Anggul dengan agregat Dua goal Riau harus Berdapatkan apresiasi Asis yang luar biasa Masih Fajar Oh, sendirian Kita lihat Dan oh Tidak goal tadi Satu lagi Backup Backup Sangat bebas Benar-benar Seperti menuntaskan Pengawanan dari Thailand Sudah bisa dipastikan Sudah fantastis Alhamdulillah Semua jahitum maruf Malam yang indah Malam yang bersejar Kola Indonesia Garuda muda Menunjukkan bagaimana